Pembangunan minimarket di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Amgrub pada Senin sore, menjelang waktu buka puasa. Bangunan tiga lantai tersebut luluh lantak tanpa tersisa. Sebanyak enam karyawan dan sejumlah orang yang sedang berbelanja terjebak dalam meruntungan. Petugas kepolisian Basarnas dan Relawan berupaya mengevakuasi korban yang terjebak dalam meruntungan. Sejumlah alat berat juga didatangkan untuk mengangkat puing-puing meruntungan. Petugas menemukan tiga orang meninggal dunia dan delapan orang selamat. Sementara perkiraan jumlah adalah 16 orang dan yang berhasil kita evakuasi ada 11 orang dan tiga orang itu dinyatakan sudah meninggal dunia dan delapan orang itu dinyatakan selamat dan ruka-ruka ringan. Berdasarkan info dari manajer Alfamat yang ada di lapangan bawah, sebenarnya bangunan ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan untung, namun tiba-tiba untung. Menurut manajer Alfamat Gambut, Sutarno Suwandi, saat kejadian ada enam orang karyawan yang sedang bekerja, sementara pengunjung yang datang berbelanja sekitar sepuluh orang. Sejumlah keluarga korban masih menunggu di sekitar lokasi reruntuhan. Sejak tersiarnya kabar runtuhnya minimarket, keluarga korban terus berdatangan. Namun karena proses evakuasi masih berlangsung, pihak keluarga akhirnya ditampung di posko pengaduan Tagana, Kalimantan Selatan. Kejadiannya dari anak, dulu anak yang ini adiknya di telpon, mama yang si pegawika, bilangnya kayak gitu kan. Jadi abis itu tuh tidak habis di telpon tuh, agaknya abis peterponan sama ini. Nah langsung berangkat, ya kesini. Hingga selasa dini hari, petugas menggunakan alat berat masih mencari korban di sejumlah titik reruntuhan. Korban yang ditemukan, ini rakyat-rakyat sudah selamat dan di masing-masing di rumah sakit. Rumah sakit Tagung, kemudian rumah sakit Bayangkara, dan sebagian juga ada yang di rumah sakit Pulim. Kemudian yang belum ditemukan, ini sedang dilakukan evakuasi pencarian terus. Hingga kini belum diketahui pasti penutup ambruknya bangunan minimarket ini. Sementara untuk mengevakuasi para korban, ratusan personil TNI, Polri, Basar, Nastagana, dan Potensi SAR dikerahkan ke lokasi kejadian. Deni Putan, CNN Indonesia.